Kebocoran data akibat ransomware ke pusat data nasional menjadi bencana nasional SIBER. Data yang bocor bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Lebih dari sepekan kebocoran data akibat serangan ransomware ke pusat data nasional belum juga pulih. Data yang bocor diakini menjadi pintu menuju bencana nasional bidang SIBER. Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak yang berkepentingan termasuk negara lain. Apalagi pembelian data dan sistem yang memakan waktu lama, hal ini menunjukkan data cadangan tidak tersedia. Pusat data nasional merupakan objek vital negara yang tidak boleh bocor atau mengalami kendala. Nah ini Pak bencana sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan. Yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri ya begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini. Terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, di ini. Tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mau dengan hormat Pak, dengan hormat terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada dua, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ya ini objek vital nasional. Jika gangguan PDN tidak segera diatasi, dampak buruk akan menyebar luas, banyak kementerian dan lembaga penyimpanan data di fasilitas itu, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab, hingga persoalan ini bisa diselesaikan. Penanganan seperti apa, kenapa bisa terjadi, dan pertanggung jawaban dari Kominfo itu bagaimana. Karena kan PDN itu adalah salah satu proyek mercusuarnya Presiden yang diamet dibanggakan oleh Presiden. Akan tapi kenapa bisa sampai seperti ini. Berulang kali data itu bocor terus-menerus. Bagaimana koordinasi antara BSSN dengan Kominfo itu seperti apa. Jangan ada salahnya, saling nepar-nempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Akan tapi begitu ada permasalahan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Dan yang jadi korban adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang tercorek namanya adalah Presiden Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tadi enggan berkomentar banyak soal desakan dari sejumlah masyarakat yang meminta dirinya mundur lantaran gagal. Menjaga keamanan data, desakan ini muncul dari petisi yang dibuat oleh SafeNet. Petisi tersebut bisa diakses di laman change.org dan sudah direspon oleh puluhan ribu masyarakat. Pertasan pusat data nasional ini menyebabkan layanan puluhan kementerian dan lembaga tidak bisa mengakses pusat data nasional yang menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala dan lumpuh. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.